Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today anak-anak malem semua Malem harap kalian dalam keadaan sehat, jasmani maupun rahani Jadi untuk kali ini malem mengingatkan kembali sama kalian Kita tetap jaga kesehatan kita Selalu menggunakan masker Menggunakan cuci tangan Selalu kemudian harus menjaga diri kita Selalu bersih dan sehat Mungkin itu saja dari malem Nanti simak video selanjutnya Oke Kita merajah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil mutaqin Allazina yu'minuna bil ghaybi wa yukimuna assolata wa mimma razaknahum yunfikun Wallazina yu'minuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qoblik Wa ma unzila min qoblik wa bil akhiratihum yukinun Ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun Sebelum memulai belajar Nampiin dulu ya Yang ada di sekitaran meja kamu Seperti buku Pensil Atau membuang sampah yang ada dekat meja kamu Jadi Baru kita memulai belajarnya Yuk bersama-sama Baca doanya sama muhalim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzukni fahman Wa ja'alni min ibadika solehin Yang artinya Ya Allah Tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pemahamanmu yang baik Dan jadikan aku hamba mamu yang soleh Kita masuk pembelajaran PJUK Tentang Menyayangi mahalo Allah Dan kebugaran jasmani Jadi Anak-anak malim Di rumah Harus saling menyayangi Mahlu Allah Ciptaan Allah Seperti apa Ada hewan Tumbuhan Kemudian Manusia Jadi disini Menyayangi mahluk Allah Disini Malim kasih contoh Yaitu Menyayangi Hewan Jadi kita ada Menyayangi manusia Menyayangi hewan Kemudian Menyayangi Tumbuhan Disini malim kasih contoh Menyayangi tumbuhan Malim memelihara ikan Malim Ikan di akuarium Malim Malim Memberikan makanannya Malim Merawat Kemudian Malim Bersihkan tempatnya Jadi Sehingga Di akuarium Tadi Terlihat Terlihat Indah Jadi Kalian Kalau yang Di rumah Yang punya Peliharaan Tidak boleh Disakiti Tetapi Harus Disayangi Contohnya Kita Memelihara Kucing Boleh Memelihara Ikan Memelihara Ayam Dan Lain Lain Kemudian Contoh kedua Ini Menyayangi Tumbuhan Menyayangi Tumbuhan Malim Kasih Contoh Disini Malim Menanam Pohon Mangga Menanam Pohon Mangga Agar Buahnya Lebat Agar Buahnya Besar Malim Cangkok Nantinya Jadi Kalian Begitu Juga Di rumah Kalian Siram Kalian Pupuk Kemudian Kalian Pang Pangkas Jadi Kalau Tumbuhan Kita Sayangi Insyaallah Dia akan Berlebuah Lebat Kemudian Berbuahnya Manis Tapi Kalau Kita Biarkan Nanti Bisa Bisa Mati Pohonnya Ini Contohnya Cara Mencangkok Cara Mencangkok Tanaman Yang pertama Kita Ukur dulu Seberapa Mau Kita Cangkok Kemudian Yang Kedua Kita Kupas Kulitnya Yang Ketiga Sudah Dikupas Yang Keempat Kita Bungkus Dan Yang Kelima Baru Terjadi Prosesnya Jadi Dia Tumbuh Baru Kita Lepaskan Bustiknya Disini Ada Juga Cara Stek Ini Steknya Pohon Ubi Ini Paling Gampang Sekali Kita Potong Dan Kita Tanam Ke Tanam Ke Bawah Tanam Ke Bawah Insyaallah Nanti Akan Tubuh Ubinya Kita Masuk Tentang Kebugaran Jasmani Ada Yang Tahu Anak Malim Kebugaran Jasmani Kebugaran Jasmani Adalah Kemampuan Tubuh Dalam Menyesuaikan Beban Fisik Yang Diterima Karena Melakukan Kegiatan Sehari Hari Jadi Anak Malim Kebugaran Jasmani Ini Bisa Dibilang Suatu Kebutuhan Yang Perlu Dipenuhi Seseorang Agar Dapat Menjalankan Aktivitas Sehari Hari Dengan Baik Tanpa Mengalami Kelelahan Yang Berlebih Dengan Kesehatan Jasmani Yang Bagus Seseorang Bisa Menimbang Kemampuan Fisiknya Dalam Menjalani Kesibukan Sehari Hari Semakin Tinggi Tingkat Kebugaran Jasmani Kita Maka Makin Bagus Pula Kemampuan Fisik Kita Jadi Anak-anak Malim Harus Sering Olahraga Karena Tidak Biar Tidak Mudah Lalah Tidak Mudah Capek Dengan Latihan Kebugaran Jasmani Tahan Tubuh Kita Semakin Meningkat Tak hanya Itu Kebugaran Jasmani Juga Berguna Untuk Merawat Kulit Orang Yang terbiasa Melakukan Olahraga Biasanya Kulitnya Terlihat Pencang Dan Sehat Masih Banyak Tentunya Manfaat Kalau kita Melakukan Kebugaran Jasmani Dan Anak-anak Malim Di rumah Hal Serajan Olahraga Juga Intinya Harus Bergerak Badannya Selanjutnya Disini Ada Manfaat Kebugaran Jasmani Manfaat Kebugaran Jasmani Yang pertama Terindah Dari Berbagai Macam Penyakit Kemudian Yang kedua Menjadikan Tubuh Ideal Dan Mencegah Obesitas Yang ketiga Menurunkan Resiko Kanker Yang keempat Meningkatkan Mood dan Daya Energi Terhindar Dari Berbagai Penyakit Jadi Kita Harus Banyak Mengkonsumsi Minum Air Putih Kemudian Makanan Yang Sehat Kemudian Olahraga Teratur Terahat Dan Cukup Anak-anak Malim Ada Tahu Tak Doa Untuk Berlindung Dari Bahaya Penyakit Yuk Bersama Sama Bismillah Yurrahman Yurrahim Allahumma Inni Auzubika Minal Basyur Barasi Waljununi Fal Juzami Wa Min Sayyil Asqom Artinya Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari Penyakit Yang Segala Penyakit Yang Buruk Memberikan Lainnya Jadi Anak-anak Malim Apabila Di Masa Awal Pakai Gini Harus Apal Doa Seperti Gini Kemudian Menjadikan Tubuh Yang Ideal Tidak Obesitas Obesitas Adalah Terlalu Berlebihan Kebesaran Badan Kita Jadi Kita Harus Mengurangi Makanan Yang Berlemak Dan Manis Dan Minuman Yang Manis Manis Gunakan Waktu Untuk Ber Pelahraga Dan Anak-anak Malim Latihan Kebukaran Jasmani Dilakukan Secara Terus Menerus Bisa Membakar Kalori Di Dalam Tubuh Kita Banyak Orang-orang Melakukan Pelahraga Karena Ingin Terlihat Tubuhnya Bagus Tidak Obesitas Dengan Berolahraga Lemak Yang Tertimbun Kulit Yang Terbakar Bersama Kalori Yang Sehat Olah Tubuh Kondisi Tersebut Bisa Membuat Tubuh Tampak Lebih Ideal Tubuh Kita Bagus Satu Di Antara Penyebab Penyakit Obesitas Yaitu Kurangnya Aktivitas Tubuh Terlalu Banyak Menimbun Lemak Makanya Badan Kita Puncit Kemudian Nanti Tumbuhnya Kesamping Tapi Kalau Kita Renjung Lohraga Tumbuh Kita Ke Atas Kemudian Menurunkan Risiko Kanker Seseorang Memiliki Risiko Kanker Namun Risiko Tersebut Ditakan Dengan Cara Melakukan Latihan Fisik Demi Meningkatkan Kualitas Kebugaran Seseorang Yang Memiliki Kebugaran Jasmani Yang Tinggi Meliki Risiko Kanker Relatif Kecil Jadi Kita Olahraga Yang Cukup Kemudian Makan Makan Yang Sehat Kita Bisa Mengkonsumsi Sayur-sayuran Buah-buahan Disini Ada Apa Lagi Tadi Ini Buah-buahan Sayuran Seperti Wortel Brokoli Sawi Selada Brokoli Stroberi Bawang Putih Bawang Merah Jadi Semuanya Anak Malim Jangan Takut Sama Sayuran Harus Makan Sayur-sayuran Kemudian Meningkatkan Mood Daya Energi Jadi Maksudnya Disini Waraga Dapat Membuat Tubuh Kita Terasa Lelah Terutama Setelah Berjam-jam Di Di Sekolah Atau Di Mana Saja Kita Namun Kita Bedakan Lelah Kita Ketika Olahraga Atau Lelah Kita Sedang Belajar Pasti Terasa Kalau Seandainya Lelah Selepas Olahraga Membuat Tubuh Menjadi Relax Pikiran Lebih Tenang Kemudian Kita Lebih Ceria Muka Kita Jadi Kebukaran Jasmani Yang Tinggi Umumnya Memiliki Kondisi Psikologis Yang Baik Melakukan Latihan Fisik Ringan Untuk Menjaga Kebukaran Jasmani Kita Contohnya Disini Kayak Berlari Di Pagi Hari Berjemur Di Pagi Hari Itu Bagus Untuk Menayakan Mod Kita Biar Apa Biar Kita Bisa Melakukan Aktivitas Sehari Harinya Dengan Dengan Ceria Jadi Jangan Malas Untuk Berjemur Di pagi Hari Apalagi Lari Meraton Pagi Aja Orang Tuanya Kemudian Bagian Dalam Kebukaran Jasmani Adalah Ada Kekuatan Daya Otot Daya Tahan Kecepatan Dan Kelincahan Jadi Anak Malam Harus Tahu Ini Ada Lima Ada Pertama Kekuatan Daya Otot Daya Tahan Kecepatan Dan Kelincahan Baca doa Keparatu Majlis Ya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Ala ilaha Ila Anta Astaghfiruka Watubu ilai Malam akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh